Maka kenapa juga kita perlu belajar tentang suami otak laki-laki Supaya sewaktu kita dekat dengan suami, kita tidak kesal, tidak marah Karena walaupun bersatu sinyal, tapi kita punya pikiran jelek terhadap pasangan Antara sinyal kita dengan sinyal suami, bu, ada penghalang Makanya tuh ya, hati-hati ya, ada lagu kan Di antara hatimu hatiku, kan ada gitu ya Terbentang dinding yang tinggi Ya Allah ketahuan banget umurnya Yang diem itu generasi milenia Yang nyanyi itu baby boomer Kayak saya Paham ya bu? Makanya kenapa kita diminta belajar terus Supaya sampai mengumpat pun diminta sama Allah untuk dihindari Tentang suami Kenapa? Karena supaya ini tidak ada penghalang Karena rugi, 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 rugi Rugi Tapi sebel banget bu Aisyah Sama bu Saya juga begitu Apalagi kalau gak belajar Pengen rasanya diganti Makanya ada penelitian di Amerika Perempuan-perempuan di usia 45 tahun ke atas Kepengen ganti suami Karena disana agamanya gak kuat Gak membahas juga tentang beginian Ibu kerasa gak sih? Pengen ganti Tapi percuma Ibu ganti juga begitu juga Datang mukanya rata WA cuman menjawab Oh kak Apalagi malam pas dia jauh-jauh Ibu WA cuman dibaca Gak dibalas status online Mending udah ini aja Disayang saya Bu Aisyah Suami saya sudah meninggal Wih Sinyalnya masih ada Memang badannya yang sudah meninggal Sudah menyatu Sinyal beliau masih ada di alam barzah Jangan khawatir Bu Aisyah Saya pisah Tapi gak meninggal Karena cerai Ya apalagi Karena cerai masih lengkap semua ya Badannya ada Sinyalnya ada Gak apa-apa bu Sekali-sekali ibu satukan untuk doakan Doakan anaknya kan Kan ada doanya Kalau saya ganti gimana Bukan masalah ganti apa ya Udah cerai maksudnya mau nikah lagi Gak apa-apa Ibu ada sinyal baru Ibu ada sinyal baru Bu Aisyah Bu Aisyah Jangan-jangan Kalau bapak-bapak dengar Tentang kajian ini Mereka akan punya Istri lebih dari satu Supaya sinyalnya panjang Bisa bu Asal istri pertama Itu redo Karena kalaupun nanti punya istri kedua Ketiga Istri pertama gak redo Maka Tetap ada penghalang diantaranya Apalagi istri pertama Yang sinyalnya udah lebih panjang Daripada istri baru Faham ngerti ya Apalagi yang gak sah Bisa bu Sinyal bersatu Karena ada sesuatu Yang namanya ijab Kau buruk Insya Allah Ya paham ya Jadi gak usah khawatir Kalau ibu merasa Kayaknya dia punya simpanan Tapi sinyal Kau lebih panjang Doyan banget Ibu-ibu cerita ini ya Padahal ngerempet-ngerempet Ini ngomongnya